Sebuah insiden mengerikan terjadi dalam penerbangan maskapai Aloha Airline pada 28 April 1988, di mana bagian atas bodi pesawat lepas ketika sedang mengudara. Waduh, kenapa bisa ya? Untuk tahu selengkapnya, yuk deh kita simak videonya. Pesawat Aloha Airline penerbangan 243 dengan jenis Boeing 737-297 akan lepas landas dari Bandara Internasional Hilo menuju Bandara Internasional Honolulu, Amerika Serikat. Pesawat ini mengangkut setidaknya 89 penumpang dengan 6 awak kabin yang terdiri dari pilot, yaitu Kapten Robert Elshorn Steamer, Kopilot Madeleine Lynn Tompkins, serta 3 orang pramugari dan seorang pengawas lalu lintas udara yang berada di dak pesawat. Kala itu, cuaca siang hari pada 28 April 1988 cukup jarah. Pesawat dijadwalkan akan lepas landas pada pukul 1.25 siang. Usai lepas landas, mulanya pesawat terbang dalam keadaan normal, sampai akhirnya di ketinggian 24.000 kaki pada pukul 1.38 siang, sebagian badan pesawat tiba-tiba lepas sehingga semua penumpang dapat melihat langit secara langsung. Jatuhnya bagian atas pesawat menyebabkan terjadinya dekomprasi eksplosif. Selain itu, penumpang yang berada di barisan kelas 1 atau bagian depan tidak mendapat tabung oksigen dalam keadaan mencekam tersebut. Kondisi ini pun membuat Kapten Source Tamer berusaha untuk mendaratkan pesawat dengan kecepatan 280 hingga 290 knot atau 322 hingga 334 mil per jam menuju bandara terdekat yaitu Bandara Kahului di Pulau Maui. Komunikasi yang berlangsung antara kru dengan menara pengawas pun mengalami kesulitan karena suara berisik yang dihasilkan dari pesawat. Namun ketika permintaan mendarat darurat diizinkan, masalah lain datang. Saat co-pilot menggeser tuas untuk menurunkan roda pesawat, lampu indikator justru tidak menyalah. Untuk kesekian kalinya, pilot berkomunikasi dengan menara pengawas untuk melihat apakah roda pesawat sudah turun atau belum. Karena bisa jadi, hanya lampu indikator saja yang tidak menyalah. Setelah menara pengawas berkoordinasi dengan ambulans dan pemadam kebakaran yang sudah berjaga untuk meminta melihat roda pesawat dengan bantuan teropong, terlihat dari kejauhan roda pesawat telah muncul. Suasana menegangkan selama sekitar 10 menit tersebut diakhiri dengan pendaratan melus yang dilakukan oleh pilot pesawat. Beberapa hari kemudian, tim penyidik mewawancarai seluruh penumpang dan mendapatkan fakta bahwa salah satu penumpang melihat retakan kecil berukuran 15 cm yang berada kira-kira 1,5 meter ke belakang dari pintu pesawat. Meski ia melihat secara jelas bagian itu, penumpang tersebut tak memberi tahu kepada petugas karena mengira tak akan terjadi masalah apa-apa. Menurut laporan resmi kecelakaan pesawat Aloha Airline Penerbangan 243, Badan Keselamatan Transportasi Nasional menetapkan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan ini adalah kegagalan dalam perawatan Aloha Airline untuk mendeteksi adanya kerusakan atau korosi pada bagian S-10L yang terletak di bagian atas badan pesawat seperti ini, guys. Dalam insiden ini, seorang pramugari bernama Claribel Hollensing menjadi satu-satunya korban tewas. Saat insiden bagian atas bodi pesawat lepas, ia sedang berada di lorong pesawat dalam keadaan tanpa sabuk pengaman. Setelah melakukan pencarian terhadap dirinya selama tiga hari berturut-turut, jasad Claribel tidak ditemukan sama sekali. Serpihan pesawat yang jatuh dari ketinggian 24.000 kaki ini juga tidak ditemukan oleh regu penyelamat. Dilaporkan juga bahwa beberapa penumpang yang duduk di bangku kelas 1 mengalami cedera karena terkena puing-puing dan kabel yang mengakibatkan luka di bagian wajah dan pipi mereka. Dua orang penumpang di sana mengalami geger otak, total sebanyak delapan orang mengalami luka serius, 57 luka ringan, dan 29 orang tidak terluka sama sekali. Nah guys, kira-kira begitulah kisah kecelakaan pesawat Aloha Airline 243 yang lepas landas pada 28 April 1988. Untuk kalian semua, selalu perhatikan keselamatan saat melakukan aktivitas apapun ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!